Ya, masih seputar hari pahlawan, pemirsa Indonesia memiliki banyak pahlawan nasional. Nah, untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan tersebut, beberapa nama pahlawan diabadikan sebagai nama jalan atau bangunan penting. Nah, sebagian dari kita tentu tidak asing dengan nama-nama seperti Husni Tamrin, Garut Subroto, atau Rasuna Said. Namun, apakah kita bisa mengenali sosok-sosok pahlawan nasional tersebut? Nama-nama sejumlah pahlawan di Indonesia banyak diabadikan sebagai nama sebuah jalan atau bangunan penting di ibu kota DKI Jakarta, ataupun di sejumlah kota besar lainnya. Sering kita dengar, namun apakah nama yang dikenang ini sejalan dengan sosoknya yang juga dikenal publik? Kita akan cari tahu apakah karyawan di Berita 1 TV ini familiar dengan sosok pahlawan yang namanya sering kita dengar. Sekarang hari ini kan hari pahlawan, gue akan ngetes lo, lo tau gak sih tokoh pahlawan? Mungkin namanya sering kita dengar. Nah, gue akan tanya ini ya. Ini, oke. Ray, lo kenal gak dengan tokoh ini? Butuh clue? Clue. Oke, cluenya diabadikan sebagai nama sebuah jalan. Di mana? Di Jakarta Selatan. Kita cek ya? Kita cek ya. Ya bener. Oke, satu lagi, satu lagi. Hmm, ini ya. Kalau ini? Ini? Ini adalah Imam Bonjong. Imam Bonjong kita lihat. Wah, bentar dia. Oke, tos bro. Keren-keren dia, tau-tau-tau ya. Thank you, bro. Suwe, lo kenal gak sosok ini? Kenapa ya? Butuh clue? Oke, cluenya dijadikan sebagai nama sebuah tempat. Tempat? Ayo, teman-teman. Gak tahu. Hah? Butuh clue lagi gak? Salah satu rumah sakit terkenal ya, Tadesya. Rumah sakit terkenal ya, Tadesya. Kita cek ya. Sipto, bro. Oh, sipto. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Hmm, ini juga deh ya. Oke. Oke. Oke, bro. Sosok selanjutnya. Aduh, tapi lupa. Siapa? Lu gak? Oke. Sama. Nama sebuah rumah sakit. Gak tahu. Tapi mudah menyerah ya. Fatmati, bro. Oke, thank you. Pak lawan apa nih? Pak lawan nasional ya? Pak lawan nasional pasti. Lu tahu gak sosok ini? Muhammad Sata. Muhammad Sata, yakin? Iya. Tiga. Salah ya? Bang, lu kenal gak dengan sosok ini? Siga Bangar aja bukan? Hah? Yakin? Siga Bangar aja ya? Siga Bangar aja ya? Gatot si Proto. Masalah ini. Lu tahu gak? Gatot Bangar ini. Capra Minato. Butuk lu? Hmm. Namanya diabadikan sebagai nama bangunan di Jakarta. Ya? Pas? Oke. Oke. Mas lu tahu ini? Siapa? Sekali lagi ya? Oke. Sekali lagi. Buat. Ini lagi ya. Oke. Kalau ini Mas Bud? Iya. Iya Bang. Kamu jangan lupa gila. Tentu berapa? Bila. Oke, kita tes sekali lagi ya. Sekali lagi nih ya. Ini ya. Oke. Kalau ini Mas Bud? Pangerang Anda tadi. Keren banget banget nama hari pahlawan ya. Hai Beth. Hai. Keket ya? Oke hari pahlawan. Lu mau ngecek. Lu tahu gak sih nama-nama pahlawan ini? Siap? Ini yang pertama ya. Oke, yang pertama pahlawan ini tau gak ini? Buat mau mati. Buat mau mati. Bener kayak ya. Weee. Oke. Lanjutnya ya. Ini ya. Oke. Yang kedua ini, Pat. Kelo. Diabadikan sebagai nama jalan. Deket kan luar kita? Gator Subroto. Gator Subroto. Oh, kita lihat ya. Bener, Pat. Apa sih, Pat? Apa sih, Pat? Gak malu-malu ya. Tama dari pahlawan, Pat. Tama dari pahlawan. Bisa antar satu lagi nih. Tau gak nama pahlawan yang ini? Tau, gak tersiap berotoh. Tau, gak tersiap berotoh. Kita lihat. Bener, satu lagi ya. Yang ini ya. Yang ini siapa? Tuduhnya Din. Tuduh Din. Salah, Rasul Nasahin. Tama dari pahlawan, Bapak. Sekitar 6.000 hingga 16.000 pejuang Indonesia. Gugur dalam pertempuran di Surabaya. Untuk memperingati perjuangan para pahlawan yang gugur tersebut, setiap tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan, sebagaimana tercantum dalam Kepres nomor 316 tahun 1959. Ada banyak cara dalam memperingati Hari Pahlawan. Hal terkecil sekalipun dapat dilakukan, termasuk mengingat nama para pahlawan nasional, dan juga mengenal sosoknya. Sekali lagi, selamat Hari Pahlawan 2021. Pahlawanku, inspirasiku. Pahlawan 2021. Pahlawan 2021. Pahlawan 2021. Terima kasih.